Kami untuk pertama kalinya dari Indonesia, akan mewakili Indonesia tampil pada Jazz Festival tersebut. Kami akan ke South Africa atau Afrika Selatan, akan tampil pada Joint of Jazz Festival 2019 di kota Johannesburg, South Africa. Selama tanggal 27 dan 28 September, Ricky Darmawan, featuring Si Sonke Sonti, seorang saksoponis Afrika Selatan, dan tentu featuring Iita Purnama Sari. Ya, ada sekaligus merayakan 25 tahun demokrasi di Afrika Selatan, setelah era apatif, dan kemudian ada Jazz Festival yang bernama Standard Bank, Joy of Jazz Festival yang akan ada 4 bangun, 350 konser diikuti oleh musisi-musisi dari mancanegara. Dan kami untuk pertama kalinya dari Indonesia, akan mewakili Indonesia tampil pada Jazz Festival tersebut, yang juga akan menampilkan musisi selain dari Amerika Serikat, Perancis, Kanada, Norwegia, Jepang, dan juga negara-negara Afrika, Mozambik, Ghana, Nigeria, dan termasuk kita dari Indonesia. Saya akan menyiapkan 8 buah nomor lagu yang diambil dari 5 buah album saya, yaitu World Peace Orchestra, Sofa So Close, Pasar Klewer, Rumah Batu, dan juga Hari Ketiga, di mana dikemas diaran semen ulang, saya membawa musisi Rudy Zulkarnain pada bas, Sucu Kurnia pada kendang, dan juga untuk vokalis Ita Purnama Sari. Tadi kita sudah lihat, Ita begitu perfect menyanyikan ilir-ilir ya dalam balutan etnik dan Jazz. Bajunya ya, saya didesankan ke Kemar Paung, bernuansa batak bajunya, wardrobe-nya ya, tapi ada bahasa Jawa di situ, ada nuansa Sunda, dan tentunya menjadi nuansa kolaborasi yang juga tidak lupa, pemain saksofon dari Afrika Selatan akan bermain bersama saya di sana, sehingga ada nilai kolaborasinya di situ.